Intro Halo viewers, jumpa lagi di channel saya, perkenalkan nama saya Edson Kali ini saya ingin membuat sesi atau segmen fun reading berupa P-Day Reading Dengan tema, harapan apa yang akan terwujud dari pancaran Energy Full Moon Harapan apa yang akan terwujud dari pancaran Energy Full Moon Oke, seperti yang kita ketahui ya, kita sedang memasuki Full Moon in Scorpio ya Full Moon in Scorpio itu adalah pertanda Dari akan adanya harapan kita yang akan terwujud ya Tapi bagaimanapun ini adalah readingan general dengan tarikan Energy yang kolektif banyaknya So, belum tentu bisa resonate bagi semua orang ya Maka bijaksanalah di dalam menyikapinya Kalau misalnya resonate, berarti Energy kalian ketarik masuk di dalam readingan ini Kalian berjodoh dengan readingan ini Tapi kalau misalnya tidak resonate, jangan dipaksakan, jangan pula dicocok-cocokkan Karena bisa jadi vice versa kebolak-balik Bisa jadi kalian masih belum berjodoh dengan readingan saya ini ya Atau bisa jadi Energy ini adalah Energy orang yang dekat dengan kalian Seperti pacar kalian, suami kalian, istri kalian Orang tua kalian, saudara kalian, sepupu kalian, kawan kalian ya Atau tetangga kalian itu juga bisa ya Nah, sekali lagi bijaksana di dalam menyikapinya Kalau readingan saya ini adalah genderless ya Tidak terbatas oleh gender Jadi yang memilih boleh saja wanita, boleh saja pria Oke Dan namanya juga general reading ya Energinya bisa ketuang di antara dek-dek yang lainnya Oke, jadi boleh pilih lebih dari satu Karena yang namanya harapan kita sebagai manusia itu Pasti ada lebih dari satu ya Bisa saja juga lebih dari satu Memang kemungkinan ada satu Tapi bisa jadi lebih dari satu Oke Ini untuk antisipasi saja ya Boleh memilih ketiganya sekaligus Oke Nah sekarang Di sini ada tiga dek dengan tiga simbol Lotus biru, hijau, dan lotus ungu Oke Silahkan kalian pilih menggunakan intuisi kalian Kalau ingin pilih semua juga boleh Oke Bila perlu diposkan dulu videonya Dan bagi kalian yang barusan hadir di sini Harap di subscribe, like, komen, dan share Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini Agar channel saya ini semakin berkembang Untuk kedepannya nanti ya Seiring bertambahnya jumlah subscriber saya Saya semakin menjadi lebih bersemangat Di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna Untuk membantu diri kalian semua Oke Kita saling mendukung satu sama lain Dan sekarang Sepertinya kalian sudah memutuskan untuk memilih dek yang mana ya Atau ingin memilih ketiga sekaligus juga boleh ya Kita masuk ke dek kelompok yang pertama Dengan simbol Lotus biru Nah viewers Sekarang kita masuk ke dek kelompok yang pertama Dengan simbol lotus biru Saya akan tarik semua kartunya dulu Ya Supaya untuk menghemat waktu Oke Dear God Universe Please give us a theme For viewers who pick and choose that number One With blue lotus as a symbol Oops Harapan apa yang akan terwujud Dari pancaran energy full moon in Scorpio ini Harapan apa yang akan terwujud Dari pancaran energy full moon in Scorpio Oke Jangan lupa banyak berdoa ya Viewers Guys Oke Satu kartu secara acak Breathe Oke Bernafas Sepertinya akan ada masalah yang Kalian sebelumnya memiliki masalah Dan akan terselesaikan masalah kalian itu Oke Sehingga membuat kalian lega ya Dari segi apa Kita lihat dulu Penjelasannya Dear God Universe Please explain to us For viewers who pick and choose That number one with blue lotus as a symbol Harapan apa yang akan terwujud Dari pancaran energy full moon in Scorpio Oke Nah Kita tarik kartu energy nya secara acak Queen of Pentacles Sepertinya ini tidak memiliki kaitan dengan masalah asmara ya Ini lebih berkaitan dengan masalah finansial Queen of Pentacles Di sini ada Elemen tanah Capricorn, Taurus, dan Virgo Terutama jodiac Capricorn di sini Kartu kedua A of Chalices Atau A of Cups Di sini terhubung dengan elemen air Water sign Cancer Scorpio Pisces Terutama jodiac Pisces Pisces Six of Wands Six of Swords Ya Enam Pedang Terhubung dengan elemen udara Libra Aquarius Gemini Terutama jodiac Aquarius di sini Di sini Di sini ada The Fool Oh my God Terhubung dengan Apa Terhubung dengan elemen udara ya Libra Aquarius Gemini Dan juga terhubung dengan planet Uranus Planet Uranus itu adalah Scorpio Di sini Ya Aquarius Maaf Aquarius di sini Oke Hasil akhir Seven of Chalices Haha Seven of Cups Terhubung dengan Elemen air lagi Cancer Scorpio Pisces Terutama jodiac Scorpio Di sini Kita tarik Kartu saran dan pesan Serta nasihat Dari alam semesta Dear God Universe Tuhan mohon beri kami Saran pesan dan nasihat Darimu Apa yang harus kami lakukan Bagi viewers Yang memilih Dek Kelompok Yang pertama Dengan simbol Lotus biru Oke Hilarion Define healing Honor Your sensitivity Retreat To recharge And heal Your light Your light can support Others Saya rapikan dulu Kartunya Nah viewers Ini kartu Sangat sinkron Sekali ya Ada the full The full Dengan breathe Bernafas ya Bernafas lega Ini Sangat nyambung Sekali ya Di sini ada Queen of Pentacles Saya merasakan Selama ini Kalian seorang yang sudah sangat bekerja keras sekali Mungkin ada sebuah target yang ingin kalian capai ya Makanya kalian berusaha untuk irit ya di sini ya Irit di dalam pengeluaran kalian ya Tapi Kalian Sepertinya Tidak merasakan kebahagiaan Dimana kalian Di saat kalian mengumpulkan uang Ingin mencapai target Yang kalian tuju itu ya Sepertinya Kalian merasakan sakit yang teramat sangat ya Harapan kalian memang di sini Kalian bisa segera terlepas Dari kesulitan Terutama di dalam hal finansial Ya Maka di sini kartu breathe ya Harapan yang akan terwujud Di full moon Kita aminkan ya Ada breathe Kalian bisa bernafas lega Seperti the full ini ya Terbebas Ya Dan di sini Six of Swords Kalian akan melangkah pergi Meninggalkan segala macam kesulitan-kesulitan Problema-problema Yang Datang menghampiri diri kalian Cobaan-cobaan ya Dengan kata lain Dari sisi finansial Ya Akan ada yang terwujud ya Mendapatkan hoki Rezeki di dalam hal keuangan ini Ya Ada the full di sini Ya Kalian akan terbebas Ya Sehingga kalian bisa bernafas Dengan sangat lega sekali Seven of challenges Ya Ini Terhubung dengan queen of pentacles ya Kalau Selama ini Banyak sekali Tuntutan Yang harus kalian penuhi ya Banyak sekali tugas dan tanggung jawab Yang harus kalian selesaikan Sedangkan kalian itu Mengalami kesulitan di dalam Masalah finansial Oke Finansial Keuangan Maka harapan Yang akan terwujud dari Energy full moon In Scorpio ini Yakni Sepertinya income kalian ya Pemasukan kalian Dalam masalah finansial Keuangan ini Akan bertambah Ya Kalian akan mendapatkan Rezeki yang nomplok ya Saya merasakan beberapa Orang di sini ya Sehingga Kalian mampu Meninggalkan Kesulitan-kesulitan kalian Dimana kalian Telah lama sekali mengharapkan Kalau kalian Bisa melewati kesulitan-kesulitan Di dalam hal finansial ini Oke Selamat ya Yang memilih dek kelompok pertama ini Di sini ada Hilarion Divine Healing Ya Memang Waktunya telah tiba Untuk Meng-healing diri kalian Waktunya telah tiba Dari alam semesta Untuk Menyembuhkan Segala luka-luka Dan kesakitan kalian Segala kesulitan kalian Segala kesusahan kalian ya Jadi Di sini Disarankan Ya Untuk Hargai Sensitivitas kalian Kepekaan kalian Oke Saatnya Bagi kalian Untuk Beristirahat Ya Saatnya kalian Untuk beristirahat Karena kalian Sudah bisa bernafas Dengan sangat lega Sekali ada Breed dan The Fool Yang sangat nyambung ini ya Maka Define order Perintah Dari alam semesta Menyuruh kalian Sudah waktunya Untuk beristirahat Segala kesulitan kalian Di dalam masalah finansial Kalian Akan Ter Akan terselesaikan Oleh energi Full Moon Di Scorpio ini ya Sehingga Di sini Kartu sarannya Juga dikatakan Untuk Bagikan Aura Atau cahaya Anda Yang dapat Mendukung Orang lain Yakni Kalian Jangan terima Rezeki itu Secara sendirian Alias Kalian Juga mesti Berbuat kebaikan Ya Beramal Terhadap Orang-orang Yang susah Oke Jangan Rezeki yang Kalian dapatkan Itu Kalian Gunakan Sendiri Kemudian Pelit terhadap Orang Itu tidak boleh Kalian mesti Bisa beramal Berbagi Kepada Sesama manusia Di sini Diingatkan Dari kartu Saran pesan Dan nasihat Dari semesta Jangan lupakan Orang lain Kalian Harus Bisa Berbagi Timbulkan Rasa Sensitifitas Rasa Kepekaan Dari hati Nurani Kalian Kalau melihat Ada orang Yang susah Kita bisa Bantu Walaupun Seadanya Saja Tidak perlu Membantu Sampai Komplit Seadanya Saja Pertanda Kita tidak Tinggal Diam Pada saat Itu Oke Karena memang Sudah Waktunya Kalian Terlepas Dari Masalah Kesulitan Kesulitan Di dalam Hal Finansial Ini Oke Selamat Sekali lagi Jangan lupa Banyak Berdoa Saya Senang Sekali Ini Kartu Yang sangat Saya tunggu Tunggu Sekali Waktunya Kalian Untuk Meninggalkan Semua Kesulitan Kalian Di Belakang Mendapatkan Ketenangan Kalian Akan Bergerak Maju Kedepan Menuju Ke kehidupan Yang lebih Nyaman Sehingga Membuat Kalian Bisa Menghirup Udara Segar Lebih Leluasa Hidup Kalian Akan Menjadi Lebih Plong Tidak Tidak Kekurangan Apapun Terutama Dalam Segi Finansial Oke Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Dari Dek Kelompok Yang Pertama Sekarang Kita Masuk Ke Dek Kelompok Yang Kedua Nah Viewers Sekarang Kita Masuk Ke Dek Kelompok Yang Kedua Dengan Simbol Lotus Hijau Hanya Simbol Saja Kita Tarik Dulu Semua Kartunya Untuk Menghemat Waktu Di Sini Untuk Dear God Universe Please Give us A Thames For Viewers Who Pe And Choose Dead Number Two With Green Lotus As Simbol Harapan Apa Yang Akan Terwujud Dari Pancaran Energy Full Moon In Scorpio Ini Oke Harapan Apa Yang Akan Terwujud Dari Pancaran Energy Full Moon In Scorpio Saya Akan Tarik Satu Kartu Energy Secara Acak TikTok Waktu TikTok Waktu Ada Waktu Yang Telah Tiba Di Sini Waktu Yang Berjalan Seiring Penantian Mungkin Selama Ini Penantian Kalian Terhadap Sesuatu Akan Sampai Pada Kalian Kita Aminkan Ya Baik Itu Finansial Ataupun Asmara Oke Ataupun Seseorang Oke Dear God Universe Please Explain To us For Viewers Who Pe And Choose Date Number Two With Green Lotus As A Symbol Harapan Apa Yang Akan Terwujud Dari Pancaran Energy Full Moon In Scorpio Oke Konfirmasi Klarifikasi Sekaligus Penjelasan Dari Kartu TikTok Waktu Yang Berjalan Kartu Pertama Ten Of Stone Wow Ini Bahagia Sekali Ini Terhubung Dengan Elemen Tanah Capricorn Taurus Dan Virgo Terutama Jodiac Virgo Disini Ada Rumah Tangga Seven Of Stone Wow Disini Terhubung Lagi Dengan Elemen Tanah Seven Of Pentacles Tujuh Pentacles Berarti Elemen Jodiac Capricorn Taurus Dan Virgo Terutama Jodiac Taurus Eh Capricorn Taurus Dan Virgo Jodiac Taurus Disini Ace Of Stone Wow Stone Semuanya Pentacles Semuanya Uang Lagi Uang Lagi Oke Disini Ada Kesempatan Baru Terhubung Dengan Elemen Tanah Tiga Jodiac Sekaligus Capricorn Taurus Dan Virgo Kok bisa Kebetulan Sekali Kebetulan Banget Ini Five Of Stone Elemen Elemen Tanah Lagi Stone Lagi Aduh Ini Apa Terhubung Dengan Jodiac Capricorn Taurus Dan Virgo Terutama Jodiac Taurus Hasil Akhir Wheel Of Fortune Wheel Of Fortune Planet Saturnus Planet Saturnus Mendominasi Jodiac Capricorn Oke Nah Kita Akan Tarik Kartu Saran Pesan Secara Langsung Ya Dear God Universe Tuhan Mohon Beri Kami Saran Pesan Dan Nasihat Darimu Bagi Viewers Yang Memilih Dek Kelompok Kedua Dengan Simbol Green Lotus Apa Yang Harus Kami Lakukan Terkait Masalah TikTok Ini Apa Yang Harus Kami Lakukan Lady Venus Lady Venus Downloads And Understanding Truth Is Being Refilled Deep Inside Are Coming From Heaven And The Astral Realm Sepertinya Saya Merasakan Untuk Dek Yang Kedua Ini Untuk Masalah Finansial Tiktok Tiktok Ini Waktu Yang Berjalan Seiring Waktu Yang Berjalan Mungkin Saya Merasakan Kalau Kalian Mayoritas Tidak Semuanya Yang Memilih Dek Kelompok Yang Kedua Ini Mengalami Masalah Kesulitan Finansial Dan Kalian Terus Berdoa Kapan Permasalahan Kalian Ini Barusan Bisa Dilewati Oke Padahal Mayoritas Dari Diri Kalian Saya Merasakan Yang Memilih Dek Kelompok Yang Kedua Ini Mungkin Sudah Memiliki Hubungan Dengan Seseorang Atau Bisa Jadi Berkeluarga Berumah Tangga Dengan Seseorang Oke Harapan Kalian Seven Of Stone Kalian Ingin Take And Give Ya Memberikan Sesuatu Bisa Menerima Sesuatu Dari Orang Berupa Penghargaan Atas Apa Yang Telah Kalian Lakukan Dan Apa Yang Kalian Lakukan Itu Hasilnya Sebenarnya Ingin Kalian Berikan Kepada Seseorang Juga Yakni Bisa Jadi Kepada Suami Atau Istri Kalian Atau Kepada Orang Tua Kalian Sebagai Tanda Bakti Disini Tanda Bakti Kepada Orang Tua Tapi Hal Yang Tidak Pernah Terduga Terjadi Di balik Doa Dan Harapan Kalian Yang Selama Ini Kok Sepertinya Doa Dan Harapan Kalian Itu Ngambang Sekali Tidak Terwujud Oleh Tuhan Tapi Di luar Harapan Kalian Secara Tidak Sadar Kalian Malah Mendapatkan Peluang Kesempatan Yang Sangat Bagus Sekali Dalam Hal Finansial Keuangan Karena Ada Kartu Wheel of Fortune Roda Keberuntungan Sudah Datang Kepada Diri Kalian Untuk Menyelamatkan Kalian Dari Kesulitan Finansial Kalian Dimana Kalian Dari Five of Stone Selama Ini Mungkin Beberapa Saja Yang Saya Rasakan Mungkin Ada Yang Orang Tuanya Sedang Sakit Atau Ada Orang Yang Di rumah Kalian Yang Sedang Sakit Keluarga Kalian Kakak Kalian Mungkin Sedang Sakit Tapi Berobat Biayanya Mungkin Agak Sulit Sekali Sehingga Kalian Mengalami Kesulitan Seperti Ini Kalau Memang Ini Benar Terjadi Maka Ini Sangat Tragis Sekali Dan Kalian Sepertinya Sudah Hampir Putus Asa Di Dalam Doa Kalian Yang Tidak Pernah Dijamah Tapi Di Saat Terakhir Saat Kalian Sudah Mau Mulai Merasa Putus Asa Malah Datang Keajaiban Di Sini Wheel of Fortune Berupa Keuangan Bisa Berarti Bantuan Finansial Atau Kalian Kalian Di PHK Dari Pekerjaan Atau Masih Pengangguran Akan Mendapatkan Tawaran Pekerjaan Baru Dengan Finansial Income Ekonomi Yang Jauh Lebih Menjanjikan Disini Oke Sehingga Membuat Kalian Terlepas Dari Rasa Kesulitan Ini Akan Hal Keuangan Apalagi Disini Dikatakan Mungkin Kalian Ingin Menunjukkan Tanda Bakti Kalian Kepada Orang Tua Kalian Memberi Orang Tua Kalian Sesuatu Sebagai Anak Yang Berbakti Tapi Kalian Tidak Bisa Selama Ini Karena Kalian Merasa Kekurangan Di Dalam Hal Keuangan Atau Bisa Jadi Kalian Yang Sudah Berumah Tangga Mungkin Merasa Tidak Berguna Di Dalam Membantu Pasangan Kalian Dalam Mencari Nafkah Disini Sehingga Kalian Merasa Sedih Maka Kesedihan Kalian Sudah Waktunya Untuk Berakhir Disini Dikatakan Lady Venus Download And Understanding Saran Untuk Kalian Truth Is Being Revealed Kebenaran Akan Terungkap Maksud Dari Kebenaran Yang Akan Terungkap Disini Adalah Doa Kalian Yang Akan Tiba Tiba Terwujud Wawasan Mendalam Datang Dari Surga Dan Dari Alam Bawah Sadar Alam Astral Kalian Oke Tersayalah Tuhan Tidak Akan Tinggal Diam Saat Kalian Memiliki Kesulitan Mungkin Itu Adalah Cobaan Dari Tuhan Untuk Melihat Seberapa Kuat Diri Kalian Mampu Melewati Kesulitan Tersebut Tapi Di Balik Kesulitan Tersebut Kartu Sarannya Itu Dikatakan Jangan Menyerah Terlebih Dahulu Makanya Ada TikTok Waktu Yang Berjalan Jangan Menyerah Terlebih Dahulu Karena Waktu Kalian Akan Tiba Saat Ini Kebenaran Terungkap Kalau Selama Selama Kalian Itu Hanya Diberi Sedikit Setitik Cobaan Saja Oleh Tuhan Oke Untuk Menguji Sampai Dimana Kekuatan Kalian Ya Disini Saat Hoki Kalian Telah Tiba Rezeki Kalian Telah Tiba Maka Disuruh Manfaatkanlah Ini Sebagai Sebuah Pengetahuan Wawasan Yang Mendalam Oke Untuk Jangan Pernah Berhenti Mempercayai Keberadaan Tuhan Karena Tuhan Tidak Akan Tinggal Diam Semua Wawasan Pengetahuan Datang Dari Surga Datang Dari Yang Maha Kuasa Untuk Diri Kalian Oke Disini Masalah Kalian Terselesaikan Apa Yang Ingin Kalian Berikan Kepada Pasangan Kalian Ataupun Orang Tua Kalian Sudah Sanggup Kalian Berikan Pada Ekonomi Bagi Yang Apa Pengangguran Akan Mendapatkan Tawaran Pekerjaan Baru Disini Sehingga Memiliki Kehidupan Yang Sangat Mapan Pemasukan Yang Sangat Mapan Bagi Hidup Kalian Dalam Hal Finansial Oke Ini Akan Mempengaruhi Dan Merubah Semua Kehidupan Kalian Roda Akan Memutar Hidup Kalian Derajat Kalian Naik Ke Atas Oke Terutama Di Dalam Hal Finansial Aminkan Semua Itu Sangat Bagus Kali Kalian Disuruh Jangan Bersedih Lagi Disini Jangan Merasa Putus Asa Doa Kalian Itu Sebenarnya Dijamah Oleh Tuhan Hanya Tinggal Tunggu Waktu Saja Oke Ini Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Melalui Dek Kelompok Yang Kedua Sekarang Kita Masuk Kedek Kelompok Yang Ketiga Nah Viewers Saya Akan Tarik Dulu Semua Kartunya Untuk Menghemat Waktu Disini Dear God Universe Please Give us A Time For Viewers Who Pilih And Choose That Number Three With Violet Purple Lotus As Symbol Harapan Apa Yang Akan Terwujud Harapan Harapan Apa Yang Akan Terwujud Dari Pancaran Energy Full Moon In Scorpio Ini Oke Saya Tarik Satu Kartu Energinya Secara Acak Chop Wood Chop Wood Ya Langsung Kita Tarik Lihat Penjelasannya Dulu Dear God Universe Please Explain To us For Viewers Who Pilih Choose That Number Three With Violet Purple Lotus As Symbol Harapan Apa Yang Akan Terwujud Dari Pancaran Energy Full Moon In Scorpio Konfirmasi Klarifikasi Serta Penjelasan Dari Kartu Hop Hop Oke Nah Disini Ada Seven of Wands Berhubung Dengan Elemen Api Aries Leo Sagittarius Terutama Jodha Leo Di Kartu Yang Kedua Seven of Pentacles Terhubung Dengan Element Tanah Capricorn Taurus Dan Virgo Terutama Jodha Taurus Disini Kartu Ketiga Eight of Wands Disini Ada Elemen Api Aries Leo Sagittarius Terutama Jodha Sagittarius Kedepannya Page of Wands Ada Elemen Api Lagi Disini Aries Leo Sagittarius Hasil Akhir The Hierophon Oke The Hierophon Ada Jodha Taurus Disini Langsung Tarik Kartu Saran Dan Pesan Dear God Universe Mohon Beri kami Saran Pesan Dan Nasehat Darimu Apa Yang Harus Kami Lakukan Bagi Viewers Yang Memilih Dek Kelompok Yang Ketiga Dengan Simbol Lotus Ungu Klarifikasi Dari Kartu Chop Saran Pesan Dan Nasehat Dari Kartu Chop Ya Saint Germain Karma Releasing Pelepasan Dari Karma Ada Karma Yang Harus Berakhir Disini Move Beyond Drama Create Your Own Path Make Room For Good Energy Disini Saya Merasakannya Harapan Yang Akan Terwujud Dari Full Moon In Scorpio Ini Akan Ada Pembersihan Karma Mungkin Di Saat Sebelumnya Kalian Menjalani Sebuah Hubungan Dengan Seseorang Dengan Penuh Drama Sehingga Membuat Diri Kalian Jedah Dengan Orang Tersebut Tapi Kalian Disini Masih Tetap Gigih Di Dalam Memperjuangkan Orang Yang Kalian Dilingkan Itu Oke Harapan Kalian Semoga Orang Itu Bisa Berubah Menjadi Lebih Baik Daripada Sebelumnya Dan Harapan Itu Akan Terwujud Dan Orang Itu Akan Datang Memperjuangkan Diri Kalian Dengan Cara Memberi Kalian Sesuatu Bukan Hanya Memberi Kalian Sesuatu Saja Tapi Memberi Kabar Ya A A Dengan Dengan Cara Bukan Hanya Sekedar Memberi Kabar Memperjuangkan Hubungan Kalian Yang Sudah Pernah Retak Yang Pernah Jedah Di Masa Lalu Tapi Orang Ini Akan Ada Pertemuan Kembali Pertemuan Secara Mendadak Dimana Kalian Tidak Pernah Sangka Dimana Tidak Pernah Kalian Harapkan Kalian Akan Bertemu Dengan Orang Tersebut Oke Dan Pada Saat Itu Mungkin Ada Kabar Yang Ingin Orang Yang Kalian Dilingkan Beritahukan Kepada Diri Kalian Ada Kartu The Hierophant Mungkin Kalian Gagal Menikah Di Masa Lalu Tapi Untuk Kedepannya Orang Ini Kembali Untuk Menawarkan Hubungan Kejenjang Yang Lebih Serius Bisa Jadi Disini The Hierophant Bisa Jadi Orang Itu Datang Langsung Ingin Melamar Diri Kalian Maka Disini Kartu Saran Dan Pesan Mengatakan Releasing Karma Oke Sudah Waktunya Karma Karma Yang Harus Kalian Bayar Itu Terselesaikan Terlepas Dari Diri Kalian Oke Dan Kalian Disuruh Move Beyond Drama Bergerak Melampaui Atau Melewati Drama Ini Jangan Jangan Lagi Ada Drama Jangan Lagi Ada Pertengkaran Saatnya Untuk Berbaikkan Kembali Dengan Orang Yang Kalian Dilingkan Itu Buat Jalur Anda Sendiri Ya Berikan Ruang Untuk Energi Yang Baik Nah Disuruh Maksudnya Kalian Disuruh Untuk Jangan Lagi Memicu Adanya Pertengkaran Dengan Cara Mengungkit Kembali Masa Lalu Oke Karena Eight of Wands Ini adalah Pertemuan Pertemuan Dia akan langsung Bertemu dengan diri kalian Bukan hanya saja Melalui Sosial Media Tapi langsung Bertatapan Muka Untuk diri kalian Menyelesaikan Menyapu Bersih Segala Masalah-masalah Yang ada Disini Ada sapu Ya Di masa lalu Semuanya Dia ingin Clearkan Oke Bersihkan Sehingga Pintu ini Terbuka Lihat ada Cahaya Disini Ya Dia ingin Memulai Suatu Awal Mula Yang baru Pintu Simbol Dari masa Depan Yang Yang penuh Dengan sinar Yang terang Dimana Sapu ini Adalah Membersihkan Semua Luka-luka Lama Memperbaiki Segala Kesalahan Membayar Segala Perbuatan-perbuatan Yang pernah Dia perbuat Oke Karena dia Ingin Memperjuangkan Kembali Hubungan ini Orang ini Ingin langsung Bertemu Dengan kalian Saat bertemu Dengan kalian Mungkin saja Orang ini Akan Memberi kalian Sesuatu Ya Orang dari Masa lalu Memberi kalian Sesuatu Berupa Materi Tanda Cederah Mata Pits of Wands Memberi Kalian Kabar Lagi Oke Mengabari Kalian Memberi Sebuah Kabar Yang Positif Lagi Dan Pas Disamping Dari Kabar Ini Ada The Hierophant Ini Adalah Kartu Pernikahan Jadi Saya Bisa Membayangkan Kalau Mayoritas Dari Beberapa Orang Dari Kalian Ini Akan Dilamar Secara Resmi Maka Disuruh Kalian Untuk Melupakan Segala Pertengkaran Kalian Di Masa Lalu Segala Drama Drama Yang Terjadi Pada Kalian Di Masa Lalu Karena Sudah Saatnya Kalian Terlepas Dari Karma Karma Ini Karma Ini Sudah Berakhir Kalian Sudah Membayar Harapan Kalian Yang Akan Terwujud Disini Kalian Bisa Membuat Jalan Kalian Sendiri Dan Kalian Bisa Membuat Ruang Atau Space Ruang Room Untuk Menghasilkan Energi Yang Baik Energi Yang Positif Maksud Dari Energi Yang Positif Adalah Berdamai Kembali Baik Terhadap Diri Kalian Sendiri Ataupun Berdamai Dengan Dia Orang Di Masa Lalu Ini Yang Kini Kembali Ingin Membayar Segala Kesalahan Kesalahan Yang Pernah Dia Perbuat Dengan Menunjukkan Niat Keseriusannya Dengan Cara Melamar Diri Kalian Memberi Kabar Kepada Kalian Dan Bertemu Langsung Kepada Kalian Bahkan Saat Bertemu Memberi Kalian Sesuatu Lagi Asik Bang Ya Ini Ya Tujuannya Memang Adalah Ingin Mengklirkan Apa Yang Yang Jadi Simbol Dari Sapu Ini Menyapu Bersih Ya Segala Kesalahpahaman Segala Pertengkaran Kalian Di masa Lalu Ibaratnya Berdamai Kembali Rekonsiliasi Oke Sehingga Pintu Ini Terbuka Dan Setelah Terbuka Penuh Dengan Cahaya Pintu Yang Terbuka Ibaratnya Masa Depan Akan Ada Masa Depan Yang Penuh Cahaya Ya Pantesan Disini Ada Kartu Pernikahan Nah Pas kan Disini Kan Aminkan Ya Ini Yang Dek Kelompok Ketiga Ini So sweet Banget Manis Sekali Ini Oke Ini Yang Bisa Saya Sampaikan Untuk Dek Kelompok Yang Ketiga Nah Viewers Saya Telah Membacakan Ketiga Dek Tersebut Doa Dan Harapan Saya Semoga Resonate Bagi Diri Kalian Semua Ya Dan Bagi Diri Kalian Yang Misalnya Menyukai Video Saya Dan Merasa Video Saya Berguna Dan Bermanfaat Mohon Dukungannya Di Subscribe Like Dan Comment Ya Bagikan Atau Perkenalkan Channel Saya Ini Kepada Kawan Kawan Kalian Agar Nanti Saya Semakin Bertambah Semangat Di Dalam Menyajikan Konten Untuk Diri Kalian Semua Oke Kita Saling Dukung Mendukung Satu Sama Lain Dan Saya Tidak Henti Hentinya Tidak Bosan Bosannya Ingin Memberitahukan Kalian Kalau Di Masa Pandemi Ini Saya Masih Belum Bisa Menerima Konsultasi Private Ataupun Personal Reading Ya Mohon Dimaklumi Dan Jangan Ditanya Lagi Diri Saya Ini Ya Memberitahuan Lainnya Saya Ada Membuka Grup Di Facebook Namanya Tarot Mania Indonesia Sekali Lagi Tarot Mania Indonesia Disana Ada Tarot Tarot Reader Lainnya Yang Juga Kawan Saya Yang Membuat Video Video Di Channel Youtube Ini Juga Dan Telah Saya Jadikan Moderator Di Dalam Grup Tersebut Jadi Kalian Dipersilahkan Untuk Bergabung Disana Setidaknya Kalaupun Saya Tidak Kawan Saya Yang Sesama Tarot Reader Yang Lainnya Yang Bisa Ikut Menghandle Permasalahan Kalian Kalian Tinggal Cari Moderator Moderator Yang Ada Di Dalam Grup Tersebut Oke Pemberitahuan Yang Lainnya Adalah Silahkan Di Follow Akun Instagram Saya Yang Telah Tertera Di Kolom Deskripsi Maupun Kolom Komentar Yang Paling Atas Setelah Saya Pin Nah Setidaknya Saya Tidak Buka Kartu Tidak Melakukan Persona Reading Tapi Kalian Bisa Curhat Sharing Dengan Saya Dan Kalian Curhat Sharing Dengan Saya Kalian Secara Tidak Langsung Telah Menyalurkan Energi Kalian Kepada Saya Sehingga Tersampaikan Lebih Baik Dan Bisa Mempengaruhi Keakuratan Reading Saya Untuk Kedepannya Nanti Dimana Reading Saya Buat Untuk Diri Kalian Juga Saling Dukung Mendukung Diri Kita Ini Oke Dan Saran Saya Banyaklah Berdoa Kepada Tuhan Dan Saya Selalu Mendoakan Yang Terbaik Buat Kalian Semua Viewers Setiap Saat Setiap Waktu Setiap Jam Setiap Hari Setiap Malam Juga Saya Doakan Kepada Buat Kalian Yang Telah Mendukung Saya Selama Ini Semoga Kalian Semua Selalu Sehat Berada Di Dalam Lindung Selalu Bahagia Mendapatkan Apa Yang Kalian Kata Saya Pamit Undur Diri Dulu I See You Again Very Soon On The Next Video Salam Cerah Penuh Kedamaian Sadu Sadu Sadu